Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya Hadar Kanda dari mas blogger kali ini saya akan buat tutorial yaitu cara membaca angka-angka yang ini ini apa sih artinya nah disini baik jika teman-teman menyukai video tentang kerja online di internet itu dan masih baru itu teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya di channel mas blogger ini supaya teman-teman tidak ketinggalan info seputar dunia freelancer Oke kalau sudah kita langsung aja ada beberapa subscriber saya yang bertanya ini maksud angka ini apa sih misalnya 5 submi proposal atau 58 available connect maksudnya begini teman-teman jadi kalau ini kan udah masuk bulan Mei saya sebelumnya sudah buat video tentang peraturan baru tentang Upwork yang akan diberlakukan mulai Mei sama bulan Juni kalau nggak salah nah ternyata untuk bulan ini awal bulan Mei ini Mei 2019 ini konek saya masih ada berarti kemungkinan besar nanti kalau belum di bulan Mei berarti dia di bulan Juni mungkin nah ini artinya begini teman-teman jadi sebelumnya saya sudah submit proposal ini sebanyak 5 kali kemudian konek saya ada sisa tersisa 58 jadi saya bisa ngebit jadi kalau setiap proyek ini saya bid saat ini satu proyek ini kalau belum berlaku peraturan yang paling baru biasanya dia connectnya setiap satu satu proyek ini butuh dua konek nah jadi kita langsung saja biar teman-teman tahu cara arti ini karena saya ini nih anggap saja saya ingin membantu menerjemahkan translate ini kita klik aja dulu nah disini ada penjelasannya kalau saya sih bisa saya copy salin saya buka baru kalau untuk di Chrome yang paling baru biasanya itu teman-teman sudah ada nih seperti ini data-datanya penjelasannya terus ada ini ada pelunginnya jadi bisa langsung ke Google Translate jadi saya buat dua dua page satu yang bahasa Inggris satu yang untuk akan saya translate jadi tekan ini aja nah ini terjemahkan ini settingnya sudah saya buat settingnya dari Inggris ke Indonesia nah ini artinya nih kami butuh ngantuk ngoreksi saya telah melihat nah beli lagi sini kurang lebih seperti ini artinya dan dia sudah melampirkan lampirannya misalnya saya ngebid dulu nih tapi proposal kalau status ini bagus juga status dari klien kita ini jadi dia tingkat hirnya 75% dan ada tiga perjaan yang masih terbuka ini juga saya lihat juga bagus juga rendah ngasih jadi ranting bintang 5 untuk freelancernya Oke sekarang kita masuk ke sini dia punya segini budgetnya sekarang saya sudah membaca deskripsi proyek dan tertarik membantu Anda menyelesaikan nah ini adalah ID saya tapi bukan yang Photoshop ini yang ID lain atau ID istri saya itu dia dia berkecimpung di bidang translate jadi saya berpengalaman sebagai Translator sebagai Translator Inggris sebagai Translator Indonesia Indonesia karena selama Hai tapi not sama enam tahun di kantor saya misalnya saya jika saya anaknya gini jika saya saya di rekrut saya akan menyelesaikan soya Translator ini secepatnya saya tuh kabar baik dari ini anda anda format saya ini istri saya nama istri saya copy kemudian kita buka ke Google Translator oke ini buat ke Indonesia pastikan di sini nah ini artinya ini kita copy lagi kita pastikan sana nah ini sudah sudah kita buat lalu kita submit oh ya ini belum saya ini kan misalnya saya dapat untuk menyelesaikannya dalam waktu satu minggu misalnya submit proposal yes tekan continue nah jadi kita sudah mengirimkan proposal lalu kita balik lagi ke sini misalnya define move nah kalau teman-teman lihat tadi statusnya ini sudah berubah dari 58 tadi ini lima submit jadi enam submit kemudian ini jadi 56 jadi jadi konek itu jadi setiap proyek ini pada saat ini dibuat ini masih dua konek abis nah tadi kan masuk sudah lima nih saya ngebit lima ketika saya sudah ngebit lagi sekarang sudah berubah menjadi enam nah kira-kira inilah artinya dari membaca 56 available connect sama submit proposal jadi ini untuk menunjukkan berapa banyak proposal yang kita ajukan ke klien atau proyek ini dan 56 connect ini maksudnya sisa dari konek yang bisa kita gunakan untuk ngebit jadi setiap kita ngebit proyek satu ini atau ini atau ini itu dia akan berkurang dua teman-teman jika teman-teman masih bingung silahkan berkomentar di kolom bawah dan jika teman-teman suka konten kerja online seperti ini misalnya dari avok itu silahkan share like dan komen dan supaya saya tahu kira-kira video tutorial apalagi yang teman-teman ingin saya buatkan demikianlah tutorial kali ini dan kalau teman-teman saya juga sudah buatkan banyak video tentang avok ini jadi silahkan cek di playlist saya itu di kerja freelancer itu di playlist saya di youtube oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati